Kementerian Luar Negeri memastikan tak ada WNI yang jadi korban penembakan masal di Lewiston, Maine, Amerika Serikat. Berdasarkan data KJRI New York, hanya tercatat satu WNI tinggal di Maine. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Juda Nugraha pada Jumat 27 Oktober 2023. Meski begitu, Juda mengimbau agar WNI yang di sana tetap waspada. Sebab saat ini, kekerasan bersenjata sedang meningkat di Amerika Serikat. Sebagai informasi, penembakan masal ini terjadi pada Rabu 25 Oktober 2023 malam waktu setempat. Insiden ini berlokasi di arena bowling dan sebuah bar yang keduanya berjarak 6,4 km. Karena insiden ini, sedikitnya ada 22 korban jiwa dan puluhan warga luka-luka. Terdapat sekitar 80 agen FBI dikerahkan untuk mencari tersangka Robert Card. Tersangka diketahui merupakan anggota cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat sekaligus instruktur senjata api. Sementara itu, penyidik belum menyebutkan senjata apa yang dikunakan tersangka dalam aksinya. Begitupun terkait cara mendapat senjata tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Hingga kini, perburuan intensif pun dikencarkan aparat keamanan untuk menangkap tersangka penembakan masal. Terima kasih telah menonton!